120 sekolah di Kabupaten Muarujambi terdiri dari 94 sekolah dasar dan 26 sekolah menengah pertama menunggak pembayaran pajak dana bos. Temuan adanya tunggakan tersebut diketahui setelah Inspektorat melakukan pengawasan berupa pemeriksaan rutin. Atas temuan itu setelah menerima LHP pihak sekolah diberikan waktu selama 60 hari kerja untuk segera membayar tunggakan. Kepala Inspektorat Kabupaten Muarujambi Budi Hartono mengatakan pihak sekolah yang menunggak pajak beralasan sekolah belum memahami secara rinci tentang pajak dana bos. Berdasarkan data dari pihak Inspektorat Muarujambi jumlah tunggakan dana bos ratusan sekolah tersebut 206 juta rupiah dengan jumlah rata-rata tunggakan mencapai 1 hingga 2 juta persekolah. Atau penggunaan anak bos di sekolahan. Jadi yang kita periksa itu sebanyak 120 sekolah, hanya sampel dari SD, 94 SD, dan 26 SMP. Jadi yang dominan yang kita temukan adalah bahwa sekolah-sekolah itu belum membayar kewajibannya untuk membayar pajak. Jadi untuk beli sanksi atau gimana Pak kalau yang belum sampai sekarang? Kalau yang belum membayar, kalau dari teman kita itu nanti setelah dia mendapatkan LHP, kita kasih kesempatan untuk segera membayarnya selama 60 hari kerja. 60 hari kerja Pak? Iya, 60 hari kerja. Karena mereka memang belum memahami ya, belum paham karena mungkin sosialisasi bos, terutama sekali sosialisasi untuk membayaran pajak. Andil Antoni, Jambi TV